Telapak setan jilid 12. Dengan pandangan yang amat tajam Gak Inling memperhatikan orang itu, ia saksikan raut wajah orang itu sudah penuh berkeriput sepasang matanya sayu tak bersinar, punggungnya bongkok dan gerak-geriknya kelihatan payah sekali. Ketika berada kurang lebih dua dipa di hadapan Gak Inling, dengan suara kasar penebang kayu itu berteriak. Hei, engkau cilik, engkau. Sedang. Berteriak-teriak memanggil siapa? Loh Tiang, sejak kapan kau naik kemari? Tanya Gak Inling dengan keheranan naik penebang kayu itu nampak tertegun. Kemudian Nalik bertanya dengan heran dan kah sendiri, bagaimana caranya naik kemari? Tentu saja merangkak naik ke atas, merangkak naik ke atas. Ah, tidak mungkin, apakah kau dapat terbang? Gak Inling segera tertawa. Manusia mana bisa terbang? Apakah di tempai ini masih ada jalan tembus lainnya? Tidak ada jalan lain? Tidak ada jalan lain? Jawab kakek tua itu sambil gelengkan kepalanya. Kalau memang begitu secara bagaimana Loh Tiang bisa naik ke tempat ini selama hidup aku tak pernah turun ke bawah, kenapa mesti naik kemari lagi selama hidup? Benar, aku sudah berdiam di sini hampir 100 tahun lamanya, Gak Inling ingin cepat-cepat menolong orang dan tidak ingin berbicara lebih jauh, maka dia pun segera bertanya. Apakah Loh Tiang mengetahui kalau di antara tebing curam itu tergantung seseorang di sana? Mereka yang mencari kesulitan buat diri sendiri, harus salahkan siapa hal ini seru penebang kayu tua itu dengan wajah sama sekali tidak nampak keheranan mencari kesulitan buat diri sendiri penebang kayu tua itu mengangguk. Mereka mengatakan akan datang kemari untuk mencari sejilid kitab ilmu silat, akhirnya perbuatan mereka telah mengusarkan seorang dewa yang berdiam di atas puncak bukit ini, maka orang itu pun digantung di tengah angkasa untuk mangsa burung helang. Gak Inling mengetahui kalau orang yang dimaksudkan sebagai dewa oleh penebang kayu tua itu pastilah seorang tokoh persilatan yang memiliki ilmu silat amat tinggi, tanpa terasa ia bertanya. Kitab pusaka apa sih yang sedang mereka cari sambil berkata ia menengadah dan memandang ke arah samping kiri. Di antara biji mata penebang kayu tua yang layu mendadak memancar keluar serentetan cahaya matu yang amat tajam sesudah mendengar pertanyaan itu, tetapi hanya sebentar saja telah lenyap tak berbekas, ia segera gelengkan kepalanya aku sudah tidak teringat lagi, tiba-tiba ia berseru lagi sesudah berhenti sebentar. Ah ah ah, benar-benar biarlah aku berpikir sebentar, ia termenung beberapa waktu lamanya, kemudian sambil langkat kepala ujarnya. Agaknya bernama Cihya Cihang Pitken kitab ilmu silat telapak maut, apa? Kitab pusaka telapak maut dengan perasaan hati bergetar keras. Ada apa? Apakah engkau cilik datang kemari juga disebabkan oleh karena kitab pusaka tersebut nada suara penebang kayu tua amat berat dan dalam sekali? Gak inling segera gelengkan kepalanya berulang kali. Oh, tidak. Belum pernah aku dengar orang berkata kalau di tempat ini terdapat kitab pusaka macam itu, pada waktu itulah tiba-tiba berkumandang datang suara teguran seseorang dengan nada yang amat ngering. Kami dua saudara justru datang kemari dengan maksud mencari kitab pusaka telapak maut. Hei, tua bangka, apakah engkau tahu letak tempat penyimpanan kitab pusaka tersebut mendengar ucapan itu dengan cepat gelap inling alihkan sorot matanya ke arah mana berasalnya suara itu, tampaklah lima tombak dihadapannya di bawah pohon song yang amat besar berdirilah dua orang kakek tua. Orang yang berada di sebelah kiri mempunyai alis mati yang terputus-putus dengan hidung pesek, di atas jidat kirinya terdapat bekas codet sepanjang dua cun lebih, kumis tikusnya pendek-pendek seperti landak wajahnya memuakan sedangkan orang yang ada di sebelah kiri meskipun memiliki raut wajah yang jauh lebih bersih dan terang, tetapi wajahnya memancarkan sifat sesat yang membuat orang jadi muak dan segan untuk berhubungan dengan dirinya. Usia mereka berdua berada di antara lima puluh tahunan, jalan darah tai yang hiat di atas keningnya menonjol amat besar, jelas kedua orang itu merupakan jago-jago persilatan yang memiliki tenaga dalam amat sempurna. Penebang kayu tua itu menyapu sekejap ke arah dua orang kakek tersebut, kemudian sambil mengangguk ujarnya. HMM, aku seorang tua memang tahu letak tempat penyimpanan kitab pusaka tersebut, hanya aku takut kalian berdua tak berani mengambilnya, karena, sebelum penebang kayu tua itu sempat menyelesaikan kata-katanya, kakek tua yang berada di sebelah kanan itu sudah melompat maju ke depan sambil berteriak keras. Di kolong langit tak ada pekerjaan yang tidak berani dilakukan oleh kami berdua, kakek tua kau cukup memberi putunjuk saja kepada kami di manakah letak tempat itu, dan tak usah banyak cerwet lagi nada suaranya kasar dan sama sekali tidak pakai aturan ga inling merasa amat tidak senang menyaksikan perbuatan dari orang itu, ia segera tertawa dingin dan berkata, kalian dua bersaudara kalau memang ada urusan mohon bantuan orang lain, tidaklah sepantasnya kalau mengucapkan kata-kata yang sama sekali tidak pakai aturan seperti ini, apakah orang lain sama sekali tidak memiliki kebebasan untuk tidak memberitahukan rahasia tersebut kepada kalian berdua dalam pada itu kakek bercodet yang berada di sebelah kiri telah maju pula ke depan, mendengar perkataan itu sepasang matanya kontan melotot, sorot metu yang amat tajam memancar keluar dari balik matanya membuat wajah orang itu kelihatan mengerikan sekali. sambil melotot ke arah ga inling, hardiknya dengan suara lantang, keparat cilik, rupanya kah sudah bosan hidup di kolong langit? berani betul mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh di hadapan kami berdua ga inling adalah seorang pemuda tinggi hati yang angkuh dan keras kepala, tentu saja hatinya jadi panas ketika mendengar perkataan seperti itu, sepasang alis matanya langsung berkenyit sambil tertawa dingin ejeknya. hei 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 apakah kalian akan membunuh kami berdua dengan mengandalkan kekuatan kalian berdua kakek bercodet menganggap ilmu silat yang dimilikinya sudah mencapai tingkat yang paling tinggi, tentu saja ia tak pandang sebelah mata pun terhadap diri pemuda itu, mendengar ucapan tadi dia pun naik pitang dan mementak dengan penuh kegusaran bangsat engkau berani menghina aku, lihat seranganku ini, akan kubacok badanmu sampai terbelah sambil berkata ia segera maju selangkah ke depan, dengan jurus kerian pit-te atau membuka langit membacok bumi, pelapaknya langsung diayun ke depan membacok dada si anak muda itu. Tenaga dalam yang dimiliki kakek tua itu benar-benar luar biasa sekali, bersamaan dengan dilancarkannya serangan tersebut tangin pukulan yang sangat dasyat bagaikan gulungan angin puyuh menyapu ke depan menggugurkan daun dan ranting, dari sini dapatlah diketahui bahwa kepandaian silatnya amat dasyat. Sungguh aneh sekali, walaupun kakek bercodet itu memiliki kepandaian silat yang amat tinggi, akan tetapi di atas wajah penebang kayu tua itu sama sekali tidak terlintas rasa kaget dan ketakutan, dengan mulut membungkam dia hanya mundur dua langkah ke belakang dan berpeluk tangan atau menyapu rata seribu prajurit menyudok iga kakek tadi. Menghindarkan diri melancarkan serangan balasan semua dilakukan hampir di saat yang bersamaan, kecepatan gerak tubuhnya benar-benar mengejutkan hati. Agaknya kakek bercodet itu sama sekali tidak mengira kalau seorang pemuda yang begitu lemah-lembut ternyata memiliki ilmu silat yang luar biasa sekali lihainya, tetapi sebagai seorang jago kawakan yang mempunyai pengalaman amat luas, setelah menyaksikan serangannya tidak mengenai pada sasaran, segera sadarlah dia bahwa musuh yang sedang dihadapinya adalah lawan yang amat tangguh. Sebelum serangan ga inling berhasil mengenai tubuhnya, dengan gerakan yang amat cepat ia sudah berkelit ke samping, kemudian melancarkan sebuah serangan balasan dengan jurus kikek cian li atau menampik tamu seribuli. Walaupun serangan tersebut dilancarkan dalam keadaan tergesa-gesa namun ketekpatan waktunya serta kejutuan bagian yang diserang benar-benar mengagumkan sekali, secara persis ia telah menerima datangnya serangan angin pukulan dari ga inling. Belah alam di tengah getaran yang amat keras ranting dan pohon-pohon syong sama-sama bergetar keras kemudian rontok ke atas tanah, tubuh kakek bercodet itu mencelat sejauh lima depa dari tempat semula, darah panas dalam merongga dadanya bergelora amat keras. Dalam kagetnya kakek bercodet itu segera menengadah ke atas, hampir saja jantungnya copot dari dalam merongga dadanya, dengan terperanjat pikirnya di dalam hati. Tidak mungkin, hal ini tak mungkin terjadi, anak itu berusia begitu muda mana mungkin bisa memiliki ilmu silat yang demikian hebat dan mengerikan akan tetapi kenyataan sudah tertera di depan mata, Gak inling sama sekali tidak bergetar mundur barang selangkah pun jua, sikapnya masih tetap tenang seperti sedia kala. Kakek yang lain pun merasa amat terperanjat sekali, tanpa sadar ia berjalan mendekati Gak inling, jelas kedua orang itu ada maksud untuk bekerja sama dalam menghadapi si anak muda itu. Dari balik sorot mata yang sayu dari penebang kayu tua itu pun memancar keluar serentetan cahaya yang aneh, begitu tajam pandangan matanya itu seakan-akan sebilah pisau belati yang amat tajam, sorot metu itu ditujukan kepada Gak inling dan nampak jelas betapa terperanjatnya dan tercengangnya perasaan hati orang itu. Gak inling tertawa dingin, Kembali ujarnya. Huh hanya mengandaikan sedikit kepandayan yang kalian berdua miliki sudah berani mengatakan kalau di kolong langit tiada perbuatan yang tak berani kalian lakukan, benar-benar manusia tak tahu diri nada suaranya penuh mengandung perasaan memandang remeh musuhnya. Kakek bercodet itu saling berpandangan sekejap dengan saudaranya yang berada di belakang tubuh Gak inling, rupanya mereka telah bersiap sedia untuk turun tangan. Sekonyong-konyong, ketika itulah dari bawah tebing curam sebelah depan berkumandang datang suara jeritan ngeri yang amat menyayat hati, suara jeritan itu kian lama kian menjauh dan akhirnya suasana di sekeliling tempat itu berubah jadi sunyi kembali. Gak inling mengetahui suara jeritan itu pastilah berasal dari orang yang berada di atas keranjang tersebut, air mukanya seketika berubah jadi pucat serius. Dengan pandangan menyeramkan disapunya sekejap kedua orang itu, kemudian katanya, kalau kalian berdua tahu diri, aku harap sekarang juga silahkan enyah dari tempat ini, aku orang Shiga sama sekali tiada bermaksud untuk memperebutkan kitab pusaka itu, dan lagi kami pun tiada dendam sakit hati ataupun perselisihan apapun, aku tidak ingin mencelakai jiwa kalian berdua, kakek bercodet itu segera mendengus dingin. Hektometer apakah kau anggap mampu untuk memenangkan kami berdua ejeknya? Gak inling segera tertawa dingin. Hehehehe, kalau kalian berdua telah menyaksikan sepasang telapak tanganku ini, maka kamu berdua akan mengetahui jawabanku katanya sambil berkata perlahan-lahan dia angkat sepasang telapak tangannya ke depan dada dan diperlihatkan ke arah dua orang kakek itu. Ketika menyaksikan telapak tangan Gak inling berwarna merah darah, air muka kakek bercodet itu seketika berubah hebat, dengan hati amat terkesiap buru-buru ia mundur beberapa langkah ke belakang, serunya dengan nada setengah menjerit. A-a-ah telapak maut kakek yang berada di belakang tubuh Gak inling jadi amat terperanjat setelah mendengar teriakan dari saudaranya, dia pun ikut berteriak keras. Apa? Telapak maut sambil berseru secara beruntun tubuhnya mundur pula beberapa langkah ke belakang, hampir semua gerak-geriknya persis seperti saudaranya. Sekali lagi dari balik mata penebang kayu tua itu memancarkan cahaya kilat yang amat tajam, seakan-akan semua perbuatan dan semua kejadian yang diperlihatkan Gak inling sama sekali di luar dogaannya membuat ia merasa sulit untuk mempercayainya. Dengan pandangan dingin sekali lagi Gak inling menyapu sekejap ke arah kakek bercodet itu serunya. Aku harap kalian berdua berlalu dari sini setelah menyaksikan telapak maut, kedua orang kakek tua yang semula datang dengan penuh semangat itu, bagaikan balon yang kehabisan udara jadi kempes dan sama sekali tak bersemangat lagi, hasrat untuk mencari kitab pusaka itu pun lenyap seketika itu juga. Kakek bercodet menarik napas panjang-panjang, kemudian ujarnya. Baik, baik, baik ini hari kami dua bersaudara mengaku kalah, tapi pemberian yang kau perlihatkan pada saat ini, suatu ketika pasti akan kami tuntut balas. Habis berkata ia menyapu sekejap ke arah kakek tua yang berada di belakang tubuh Gak inling dan serunya. Mari kita pergi habis berkata ia siap berlalu dari sana. Tiba-tiba penebang kayu tua itu menyela sambil tertawa. Apakah kalian berdua akan pergi dengan begitu saja pada saat itu kakek bercodet itu sedang merasa mendongkol dan gusar sekali, mendengar teguran tersebut ia segera berhenti dan melampiaskan seluruh kemendongkolannya kepada orang tua itu bentaknya. Ada apa? Kakek tua, apakah kau hendak menahan kami berdua di tempat ini? Apakah kalian berdua merasa bahwa hal ini tak mungkin terjadi? Penebang kayu itu balik bertanya sambil tertawa. Dua orang kakek itu semakin gusar sekali, mereka tertawa seram dan berteriak. Ha 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 harimau kalau sedang sial, anjing pun berani mengusik ke para tua, rupanya kasudah bosan hidup di kolong langit sembari berkata sorot matanya tanpa terasa menyapu sekejap ke arah gak inling. Jelas dalam hati kecilnya kedua orang itu merasa juri sekali terhadap si anak muda. Ha 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 penebang kayu itu tertawa bergelak, kalian dua orang bersaudara tidak lebih hanyalah sepasang setan bengis dari gunung longsan, sejak kapan telah berubah jadi hari mau. Tak tahu malu air muka kedua orang itu seketika itu juga berubah hebat, mereka adalah jago-jago persilatan yang berpengalaman luas, dari ucapan penebang kayu itu yang mengetahui asal-usulnya, dapat diduga kalau orang tersebut bukanlah penebang kayu biasa. Kakek beralis buntung segera berseru. Dari mana engkau bisa tahu tentang asal-usul dari kami berdua nada suaranya jauh lebih lunak dari keadaan pertama kali tadi? Penebang kayu itu tertawa dingin. He 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 dua manusia bengis dari gunung longsan, apakah kalian berdua mengira aku benar-benar seorang penebang kayu? Sambil berkata dari balik matanya secara tiba-tiba terpancar keluar dua rentetan cahaya tajam yang mengerikan, dan langsung menatap wajah sepasang manusia bengis dari gunung longsan tanpa berkedip. Ketika longsan jioh berpandangan mati dengan orang itu, tanpa sadar tubuh mereka kembali mundur satu langkah ke belakang. Dengan perasaan tak tenang kakek bercodet itu segera berkata, Mungkinkah bukan penebang kayu biasa, hari ini kami dua bersaudara sudah terlalu lama mengganggu. Ketenanganmu, dan sekarang izinkanlah kami untuk mohon diri, selesai berkata ia segera memberi hormat kepada orang itu. Penebang kayu tersebut tertawa. Belum pernah ada orang yang menuruni bukit Ken Tianhong ini dalam keadaan hidup, setelah berani mendatangi tempat ini, Gui Ji Hei yang kak serta adikmu Gui Ji Kang tentu saja tidak terkecuali pula, aku ingin sekali mengantar keberangkatan kalian itu air maka Gui Ji Hei atau kakek bercodet itu kontan berubah sangat hebat, serunya. Kami dua saudara tak berani merepotkan ke orang tua, biarlah sekarang juga kami mohon diri, selesai berkata ia mengering sekejap ke arah Gui Ji Kang, kemudian dengan gerakan tubuh yang amat cepat ia berkelebat menuju ke arah mana ia munculkan diri tadi. Menyaksikan perbuatan orang-orang itu, penebang kayu itu segera tertawa panjang dengan suara yang menyeramkan HAAHAAA belum pernah tebing Cah Tianbong mengizinkan manusia luar untuk menuruni tempat ini dalam keadaan hidup, selesai berkata telapatnya segera diayunkan ke depan, tidak nampak gerakan apakah yang digunakan, tahu-tahu sepasang manusia bengis dari gunung looksan telah roboh terjungkal kurang lebih lima tombak jauhnya dari tempat semula, HAAHAA kebetulan sekali tempat itu bukan lain adalah di tempat di mawa mereka munculkan dirinya tadi Gak Inling merasa terperanjat sekali, karena dia tahu sepasang manusia bengis dari gunung looksan bukanlah manusia sembarangan. Tetapi di dalam satu gebrakan tangan yang sangat sederhana itu berhasil merobohkan kedua orang itu pada jarak lima tombak jauhnya, dari sini dapat dibuktikan kalau tenaga dalam yang dimiliki orang itu benar-benar mengejutkan hati. Tiba-tiba satu ingatan berkelebat lewat dalam menak Gak Inling, membuat si anak muda itu sadar kembali. Segera pikirnya dengan perasaan gemas. Rupanya Dewi Burung Hang Indah yang telah mengantar aku datang kemari, rupanya dia sudah tahu kalau di atas puncak cah Tian Hang hidup seorang tokoh persilatan yang sangat lihai sekali, karena itu dia hendak meminjam tangan orang ini untuk melenyapkan diriku dari muka bumi. Ah, aku benar-benar bodoh sekali, kenapa tidak sedari tadi ku ingat akan persoalan ini? Kalau bukan dia yang membawa aku datang kemari lalu siapa lagi sebagai seorang pemuda yang berhati polos, setelah merasa tidak puas dengan perbuatan gadis itu, perasaan tersebut pun dengan cepat tertera jelas di atas wajahnya. Tiba-tiba terdengar penebang kayu itu menegur. Hei, orang muda, wajahmu memperlihatkan perasaan gusar, Apakah kau menganggap aku tidak sepantasnya untuk mencelakai jiwa? Kedua orang ini gak inling mengetahui bahwa kakek tua itu sudah salah mengerti tentang perasaan hatinya, akan tetapi ia tidak memberikan penjelasan lebih jauh, segera katanya. Walaupun kedua orang itu mempunyai tujuan dan maksud yang tidak benar, akan tetapi mereka toh tidak berhasil mendapatkan kitab pusaka seperti yang mereka katakan, Karena itu aku percaya bahwa loti yang tak akan mencelakai jiwa mereka berdua Gat inling adalah seorang pemuda yang polos dan jujur, walaupun berulang kali sepasang manusia bengis dari gunung longsan memperolok-olok dan menghina dirinya, akan tetapi ia tidak ingin mencelakai jiwa kedua orang itu. Penebang kayu itu tertawa dan mengangguk aku sudah 7 atau 80 tahun lamanya tak pernah membunuh manusia, Tentu saja aku tak mungkin akan melanggar pantangan membunuh yang telah ku pegang teguh selama ini, akan tetapi hati mereka tidak jujur dan lagi serakah, manusia semacam ini sudah tidak sepantasnya kalau dilepaskan dengan begitu saja tanpa diberi ganjaran yang setimpal, tidak menanti Gat inling buka suara, Ia sudah maju ke depan, setelah mengempit sepasang tubuh manusia bengis dari gunung longsan segera bergerak menuju ke luar hutan Gat inling sangsi sebentar, kemudian tanyanya, Lotiang, apa yang hendak kau lakukan? Engkau akan pergi kemana aku akan pergi ke tempat mana engkau hendak menolong orang itu? Jawab penebang kayu itu tanpa berpaling ataupun menghentikan langkahnya. Maka dengar jawaban tersebut, Sekujur tubuh Gat inling gemetar keras, jelas ia telah kaget karena tujuan kedatangannya ke tempat itu sudah terlupakan sama sekali. Menyaksikan penebang kayu itu sudah berada 10 tombak jauhnya dari tempat semula, buru-buru Gat inling berteriak keras. Lotiang, harap tunggu sebentar, aku ikut, dia segera enjotkan badannya dan menyusul dari belakang. Kakek penebang kayu yang berjalan di depan walaupun sepintas lalu kelihatan bahwa perjalanan dilakukan dengan amat lambat, akan tetapi dalam kenyataan cepatnya luar biasa, sekalipun Gat inling sudah mengerahkan segenat kemampuan yang dimilikinya, namun ia masih tetap tak berhasil untuk menyusul dirinya. Luas puncak Kentian Hang tersebut tidaklah begitu besar, tempat itu hanya selisih jarak sejauh 60 tombak dari tebingnya yang curam tersebut, dalam kejar-mengejar itu. Tidak selang beberapa saat mereka telah tiba di tempat tujuan jarak antara Gat inling dengan penebang kayu itu terpaut 10 tombak lebih, oleh karena itu menanti ia tiba pula di tempat puncak tebing batu karang tersebut, penebang kayu itu sudah berada di sana beberapa saat lamanya. Gat inling menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, terlihatlah belasan buah keranjang besar di tempat itu, sementara tubuh manusia bengis dari gunung longsan telah dimasukkan ke dalam dua buah keranjang bambu. Melihat kesemuanya itu Gat inling segera mengetahui apakah tujuan dari penebang kayu itu, dengan hatinya yang bajik tentu saja pemuda itu tidak ingin membiarkan perbuatan itu tidak sampai terulang kembali, sambil mendengus dingin segera ujarnya. HMM rupanya orang-orang itu mati di tanganmu semua, apakah kau tidak merasa perbuatanmu terlalu kejam dan tidak mengenal perikemanusiaan air muka penebang kayu itu berubah hebat dengus gusar ia segera menegur. Hektometer, kau berani menasehati aku menghormati kaum tua dan cendih tiawan merupakan tugas dan kewajiban setiap angkatan muda, tetapi dengan usiamu yang telah lanjut ternyata segala tingkah dan laku serta perbuatanmu tidak sebuahpun yang patut dihargai, kau suruh aku bagaimana mungkin bisa menghormati dirimu penebang kayu ini merupakan seorang tokoh persilatan yang mempunyai asal-usul besar. Tempo dulu ia pernah malang melintang dalam dunia persilatan tanpa menemui tandingan, belum pernah ada seorang manusia pun yang berani bicara kasar terhadap dirinya, sungguh tidak dinyana setelah mengasingkan diri banyak tahun, seorang pemuda yang lemah lembut ternyata berani menilai serta mencemooh. Perbuatannya, dapat dibayangkan betapa gusarnya kakek tua itu. Dengan perasaan amat mendongkol ia tertawa terbahak-bahak lalu serunya lantang hahahaha, bagus, bagus keparat cilik kau memang punya semangat serta keberanian, cuma sayang kau belum mempertimbangkan situasi serta keadaanmu pada saat ini, meskipun tenaga dalam yang dimiliki dak inling amat sempurna, tak urung perasaan hatinya bergolak juga setelah mendengar perkataan yang sangat tajam itu, ia tarik napas panjang-panjang untuk menekan perasaan kaget dalam hatinya, kemudian dengan nada dingin ia berseru. Sejak ku saksikan caramu turun tangan untuk menghadapi sepasang manusia bengis cari gunung longsan, aku telah mengetahui bahwa jiwaku pun terancam marah bahaya. Tetapi berdiri di atas garis kebenaran, bagaimanapun juga aku harus menyelesaikan dahulu perkataan yang akan ku ucapkan keluar, mendengar ucapan itu satu ingatan berkelebat dalam menak penebang kayu itu, serunya. Engkau toh memiliki ilmu telapak maut, kenapa kau mengatakan bahwa kepandayan silatmu masih bukan tandinganku gak inling tertawa. Meskipun aku memiliki ilmu telapak maut akan tetapi jurus-jurus pepukulanku tidak lengkap dan setengah-setengah belaka, untuk melawan seorang perempuan saja tak mampu, bagaimana mungkin aku bisa menangkan kepandayan silatmu, engkau toh belum pernah turun tangan melawan diriku, dari mana pula kau bisa tahu kalau kepandayan silatmu belum. Mampu untuk menandingi kepandayan silatku gak inling tertawa dingin orang lain datang kemari untuk mencari kitab pusaka telapak maut, akan tetapi tak seorang pun yang berhasil mendapatkan kitab tersebut, kalau dibilang mereka tak mampu menandingi kepandayanmu, masa untuk mencari pun tidak mampu oleh karena itu menurut dugaanku, kitab pusaka telapak maut hanya merupakan suatu umpan untuk memancing perhatian orang belaka, sementara orang yang benar-benar memiliki kepandayan sakti itu adalah kau sendiri, bukankah begitu mendengar perkataan itu diam-diam penebang kayu itu anggukan kepalanya berulang kali, pikirnya. Daya pikir bocah ini benar-benar amat cermat dan teliti, kalau dia memang sudah tahu kalau berita tersebut hanya merupakan umpan untuk memancing perhatian belaka, kenapa dia sendiri pun datang kemari? Bukankah hal ini aneh sekali berpikir sampai di sini, ia segera bertanya. Bocah muda, meskipun kau cerdik dan mengetahui kalau tempat ini adalah pintu gerbang menuju ke maut, tetapi kau telah menerjang masuk pula tempat berbahaya ini, bisakah aku mengetahui apa alasanmu datang kemari? Gak In Ling tertawa dingin hektometer, aku bisa muncul di sekitar puncak cah Tian Hang ini lantaran sudah terkena tipu musliat seseorang, dan maksud kedatanganku ke atas puncak ini pun bertujuan menolong orang, dengan pandangan matah yang sangat tajam penebang kayu tua itu menatap wajah Gak In Ling taupa berkedip kemudian tegurnya. Benarkah kedatanganmu kemari bukan lantaran untuk mencari kitab pusaka telapak maut? Hehehehe sekalipun sekarang juga aku berhasil mendapatkan kitab pusaka tersebut, juga sama sekali tak ada waktu untuk mempelajarinya, buat apa aku harus mencari kitab yang sama sekali tak ada gunanya seru Gak In Ling sambil tertawa dingin tiada hentinya. Engkau tak ada waktu untuk mempelajarinya? Kenapa tanya penebang kayu itu dengan perasaan tidak mengerti? Itu urusan pribadiku seudiri, dan aku tak ingin memberitahukan kepadamu dalam hati kecilnya penebang kayu itu berpikir. Tubuhnya sudah mengidap suatu penyakit akibat keracunan, usianya paling banter hanya bertahan sampai setengah tahun lagi, Hektometer, ia memang tidak bohong, karena waktu selama setengah tahun memang sama sekali tak ada gunanya bagi dia, berpikir sampai di sini dia pun bertanya. Engkau mengatakan bahwa dirimu bisa datang kemari karena terkena tipu musliat seseorang, siapakah orang itu seorang perempuan muda? Jawab Gak In Ling dengan air muka berubah jadi merah padam. Penebang kayu itu mempunyai ketajaman macu yang luar biasa, dari perubahan sikap si anak muda itu, dia segera dapat menebak keadaan yang sebenarnya, maka sambil tertawa ujarnya. Ilmu silatnya jauh lebih tinggi daripada dirimu, bolahkah aku mengetahui sampai di manakah taraf kelihayan kepandayan silatnya itu sekali lagi air muka Gak In Ling berubah jadi semu merah karena jengah, ia tertawa getir. Untuk melawan sepasang kakinya saja aku tak mampu, coba bayangkan saja sampai di mana keampuhan dari ilmu silatnya itu, penebang kayu itu jadi sangat terperanjat. Tanpa sadar ia berseru cepat. Aka sungguhkah telah terjadi peristiwa semacam itu? Siapakah namanya dan berapakah umurnya usianya kurang lebih sebaya dengan usiaku? Nama aslinya aku tidak tahu, akan tetapi aku tahu bahwa dia disebut orang sebagai Dewi Burung Hang Indah. Begitu didengarnya nama perempuan itu, air muka penebang kayu itu berubah sangat hebat. Dewi Burung Hang Indah? Ah ah ah, benar hanya dialah yang mengetahui kalau aku berdiam di tempat ini, ia mengantar kau datang kemari sama sekali tidak bermaksud jahat. Saudara Cilik, engkau tak boleh menaruh pandangan salah paham terhadap dirinya, tiba-tiba nada ucapannya berubah jadi sungkan sekali terhadap tingkah laku serta perbuatan dari Dewi Burung Hang Indah. Boleh dibilang Gak Inling sudah mempunyai kesan yang jelek. Tentu saja ia tak mau mempercayai kakek tua itu, sambil tertawa dingin ejeknya. Ha 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 ha, tiada maksud jelek? Huh, dia hanya akan meminjam tanganku untuk melenyapkan aku dari muka bumi. Apakah perbuatan semacam ini merupakan suatu maksud yang tidak jelek? Penebang kayu itu menghela napas panjang. A.A.I. meminjam tanganku untuk melenyapkan engkau. Kau keliru besar selamanya perbuatan dari mereka guru dan murid selalu tersendiri Dan semua urusan dapat dibereskan dengan kekuatan mereka sendiri Belum pernah mereka minta bantuan orang Apalagi suruh aku ikut mencampuri urusan ini Saudara cilik engkau terlalu banyak curiga Gak Inling merasa tidak puas Kembali tegurnya Ia telah melakukan sesuatu perbuatan di alas tubuhku Apakah hal ini pun tidak benar Penebang kayu itu pun tertegun Tiba-tiba seakan-akan sudah memahami akan sesuatu Ia tertawa Kemungkinan besar ia memang sedang membohongi dirimu Kalau ia telah melakukan sesuatu di atas badanmu Masa engkau tak akan merasakan sesuatu gejala yang tidak beres Setelah ia berlalu Aku telah berjumpa kembali dengan serombongan musuh-musuh yang amat tangguh Dan hampir saja aku terluka di tangan mereka Perbuatannya terhadap tubuhku Mungkin saja tanpa sengaja telah bebas dengan sendirinya Setelah jalan darahku ditotok oleh musuh-musuh besarku itu Tiba-tiba penebang kayu itu tertawa terbahak-bahak Haa 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 menotok jalan darah dapat membebaskan totokan jalan darah Di kolong langit masih belum terdapat kepandayan silat semacam ini Serunya lagi pula aku ingin bertanya kepadamu Kalau memang kau telah ditotok jalan darahmu oleh musuh-musuh besarmu Lalu secara bagaimana sekarang bisa hidup kembali di tempat ini Tentu saja dialah yang telah mengantarkan aku datang kemari Dan itu berarti pula bahwa musuh-musuh besarmu itu telah dibunuh mati semua oleh dirinya Bukan sambung penebang sambil tertawa tergelak Sampai di situ Gak In Ling tak dapat membantah lagi Kenyataan yang terbentang di hadapannya memang begitu Seandainya orang-orang dari lembah pemutus Sukma tidak mati dibunuh Semua mereka tak mungkin akan bersedia untuk melepaskan dirinya Tetapi kalau dikatakan Dewi Burung Hang Indah telah membinasakan orang-orang itu Pulantaran hendak menyelamatkan jiwanya lalu apa sebabnya ia sampai berbuat demikian Tentu saja ia tidak tahu kalau Dewi Burung Hang Indah telah menyembuhkan pula luka dalam yang diderita olehnya Segera putarot tak berferpikir pulang pergi namun tidak berhasil menemukan jawaban yang tepat Tanpa terasa Gak In Ling berpikir bagaimanapun juga ia tak mungkin menaruh maksud baik terhadap diriku Buat apa aku harus memikirkan tentang dirinya dalam pada itu Penebang kayu itu sudah bertanya kembali Saudara cilik, apakah kau telah berhasil menemukan jawaban yang tepat? Tidak ada persoalan lain yang dapat kupikirkan lagi Jawab Gak In Ling dengan tawar Pokoknya dia tak mungkin menaruh maksud baik terhadap diriku setelah berhenti sebentar Katanya lagi Sekarang hukuman apa yang akan kau jatuhkan terhadap diriku Penebang kayu itu menggeleng Aku tidak mungkin dapat berbuat demikian terhadap dirimu Seandainya saudara cilik merasa tidak keberatan Maka bagaimana kalau kau berdiam selama beberapa bulan di sini? Aku bersedia untuk mewariskan ilmu telapak maut yang kumiliki itu kepadamu Mendengar perkataan itu Gak In Ling nampak tertegun, lalu bertanya Kenapa begitu A.A.I. di kemudian hari kau akan mengetahui dengan sendirinya Kalau suruh aku mengatakannya sekarang maka tak ada habisnya nada suara itu Begitu memilukan hati membuat orang lain yang mendengar itu merasa iba Perasaan hati Gak In Ling berubah jadi lunak dengan suara halus katanya Kakek tua, masa hidupku di alam ini sangat terbatas Waktu bagiku jauh lebih berharga dari emas Aku tak bisa berdiam lebih lama lagi di tempat ini Jika engkau dapat mengampuni kesalahanku yang telah mengganggu ketenanganmu Biarlah aku mohon diri saja Selesai berkata ia menjura dalam-dalam ke arah kakek tua itu Kakek penebang kayu itu mengangguk Hektometer, rupanya kau memang benar-benar berhati mulia Semoga saja sejak kini engkau dapat bersikap lebih baik terhadap Dewi Burung Hang Indah Dan semoga juga engkau bisa merubah pandanganmu yang terlalu sempit terhadap dirinya Selesai berkata dari dalam sakunya dia ambil keluar sejilid kitab Serta sebutir pil warna merah sebesar buah kelengkeng Sambungnya lebih jauh Kitab ini merupakan catatan ilmu telapak maut Tapi tidak lengkap dan hanya terdiri dari sembilan jurus belaka Di samping itu masih tercantum pula sejenis ilmu silat yang maha aneh Bila mana engkau menginginkan bisa mempelajari ilmu tersebut secara keseluruhan dan komplit Maka kau harus pergi mencari seseorang yang lain Sebab hanya orang itu saja yang memiliki kepandaian tersebut secara komplit Pada waktu itu mungkin di kolong langit sudah tiada orang lagi yang mampu menakluki dirimu Pil warna merah ini makanlah jika penyakitmu sedang kambuh Kendati pun tak dapat menyembuhkan penyakit yang sedang kau derita Akan tetapi bisa memperpanjang masa hidupmu 3-5 bulan lebih panjang Dalam waktu yang cukup singkat itu engkau bisa berusaha keras untuk menemukan obat pemunah racun tersebut Nah, ucapanku hanya sampai di sini saja Terimalah pemberianku ini gak inling benar-benar tidak habis mengerti Apa sebabnya kakek penebang kayu tersebut bersedia menyerahkan kitab pusaka yang jauh lebih berharga dari Jiwanya itu kepadanya Maka dengan hati sangsi bercampur ragu tanyanya Kakek, kau tak usah menampik Tukas kakek penebang kayu dengan cepat Ingatlah aku bukanlah seorang laki-laki yang berjiwa besar dan rela memberikan barang miliknya dengan begitu saja Aku berbuat demikian tentu saja karena aku mempunyai tujuan tertentu Kalau kau bersedia menerima pemberianku ini berarti engkau telah mengeshani diriku Kalau engkau tidak bersedia untuk menerimanya sudah tentu aku pun takkan memaksa lebih jauh Ucapannya begitu tulus dan bersungguh-sungguh Nadanya penuh permintaan belas kasihan Tanpa sadar gak inling menerima pemberian kitab pusaka serta obat tersebut Ia bertanya Bolehkah aku mengetahui siapakah nama kakek-kakek penebang kayu itu menggeleng Segala sesuatu akan kau ketahui sendiri di kemudian hari Pokoknya aku bukanlah orang jahat seperti apa yang kau bayangkan di dalam benakmu itu Berbicara sampai di sini tiba-tiba ia lancarkan satu pukulan mendorong keranjang bambu yang berisi dua manusia bengis dari bukit longsan ke bawah tebing jurang Dan sambungnya dengan senyum Demi keselamatanmu di kemudian hari Mau tak mau terpaksa aku harus berbuat begini Selesai berkata ia anjuatkan badan berkelebat ke dalam hutan Dalam sekejap matel bayangan tubuhnya telah lenyap dari pandangan Memandang bayangan punggung kakek penebang kayu yang lenyap dari pandangan Pelbagai masalah yang mencurigakan berkelebat memenuhi benak gak inling Pertanyaan itu muncul dari kakek penebang kayu yang misterius itu Dan ia gagal untuk menemukan jawaban Air yang deras mengalir di tengah sungai yang berliku-liku antara batu tebing yang curam dan terjal Ketika itu seng surya telah tenggelam di balik bukit Sisa cahaya yang merah meninggalkan berkas sinar yang amat indah di tengah udara Membuat pemandangan di sekitar perbukitan tersebut kelihatan bertambah indah dan menawan hati Burung beterbangan melewati dahan pohon kembali ke sarangnya Binatang kecil bergerombol kembali ke ua masing-masing Sebab waktu itu adalah saat mereka untuk beristirahat Pada waktu itulah di atas tebing karang yang berhadapan dengan sungai Muncul seorang pemuda baju hitam yang sedang bergerak mengikuti jalur sungai mendaki ke atas bukit Terlihatlah tiap jangkauan langkahnya mencapai 4-50 tombak jauhnya Begitu cepat gerakan tubuhnya seakan-akan kilap yang menyambar di angkasa Sisa sinar matahari menyinari wajahnya yang tampan Secara lapat-lapat dapat ditemui bahwa di baik biji matanya yang hitam Terselit perasaan benci, murung dan kesal angin berhembus lewat menggoncangkan ujung bajunya yang berwarna hitam Di tengah bukit karang yang sepi, ia nampak begitu menyendiri dan kecil Hari kian lama kian bertambah gelap Akhirnya pemuda baju hitam itu berhenti di atas sebuah puncak bukit yang penuh dengan rumput hijau Sorot matanya ditujukan ke arah tebing tinggi yang terbentang di hadapannya Seakan-akan dia sedang mencari jalan untuk menaiki tebing itu Mendadak kurang lebih 20 tombak di belakang tubuh pemuda baju hitam itu Berkumandang datang suara Teguran yang dingin dan menyeramkan orang muda Apakah kau tersesat pemuda baju hitam itu tercekat hatinya Tetapi ia tak segera putar badan Dengan ketenangan yang luar biasa ia tertawa ringan lalu menjawab Apakah kau juga menemui kesulitan seperti apa yang sedang kualami sambil berkata perlahan-lahan ia putar badan Di atas sebuah batu cadas kurang lebih 20 tombak di hadapannya Berdirilah seorang kakek tua baju hijau Usianya di antara 60 tahunan Paras mukanya berwarna hitam pekat Supasang matanya cekung ke dalam Hidungnya seperti elang dengan mulut yang lebar Membuat siapapun yang memandang segera mendapat kesan bahwa kakek tua itu berwatak licik dan berbahaya Tidak, terdengar kakek baju hijau itu berkata sambil tertawa dingin Aku sudah banyak tahun berdiam di atas bukit ini Tidak mungkin aku bakal tersesat lagi Barusan aku lihat gerakan tubuhmu sangat enteng dan cepat Jelas merupakan seorang jago dari dunia persilatan Dan aku merasa heran ada urusan apakah kau datang kemari Bukankah kau sendiri pun berada di sini Seru pemuda baju hitam itu balik bertanya dengan suara dingin Mau apa engkau berada di sini Air muka kakek baju hijau itu berubah jadi serius Bukankah sejak tadi telah ku katakan Sudah banyak tahun aku berdiam di sini Kalau aku tidak berada di sini lalu harus berada di mana serunya Hektometer aku dengar di atas bukit ini Terdapat sebuah benteng yang disebut benteng hui incai Apakah kau adalah anggauta dari benteng tersebut? Mula-mula kakek tua baju hijau itu agak tertegun Setelah mendengar perkataan tersebut Tiba-tiba sambil tertawa bergelak sahutnya Haa 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 sedikit pun tidak salah Di atas bukit memang terdapat sebuah benteng hui incai Yang ditempati orang Aku bernama Teng Santiau Raja Wali Penunggu bukit bujin Apa maksudmu datang kemari Air muka seng pemuda baju hitam yang tampan Tiba-tiba berubah jadi dingin menyeramkan Katanya Aku adalah gak inling air muka kakek tua Baju hijau itu berubah hebat Setelah mendengar sebutan itu Sorot matanya tanpa sadar berkeliaran Memandang sekejap ke sekeliling tempat Lalu serunya tanpa sadar Jadi kau adalah gak inling Tiba-tiba ia merasa bahwa sikapnya sudah terlalu menurunkan derajat sendiri Buru-buru ia tarik napas panjang Serta menenteramkan hatinya Seraya tertawa katanya kembali Apakah kau datang kemari untuk menjenguk ibumu Oha dia masih hidup gak inling Tertawa seram Mendengar jawaban itu Raja Wali penunggu bukit bujin Merasakan hatinya bergetar keras Dari nada suara gak inling dapat dirabah olehnya Bahwa persoalan yang bakal terjadi pada saat ini Tak akan bisa dibereskan secara baik-baik Biji matanya yang licik sekali lagi Menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu Pikirnya dengan cepat Menurut habar berita yang tersiar di dalam dunia persilatan Mengatakan bahwa tenaga dalam serta kepandaian silat Yang dimiliki bangsat ini Tiada tandingannya di kolong langit Apabila keadaan tidak terlalu memaksa Aku tak usah Bergebrak dengan dirinya Apa salahnya kalau aku coba untuk membohongi dirinya Berpikir sampai di sini Ia segera tertawa dan menunjukkan wajah setenang-tenangnya Lalu menjawab Tentu saja ia berada dalam keadaan sehat walafiat Seperti dulu kala Chai Chu Kami toh saudara angkat dari ayahmu Aku rasa sikap hormatnya terhadap ibumu Tentu bisa dibayangkan oleh siapapun juga Kenapa si Hengkau mengecapkan kata-kata seperti itu Berbicara sampai di sini Wajahnya pura-pura menunjukkan sikap marah Lagak orang ini untuk bermain sandiwara Benar-benar sangat mengagumkan sekali Seandainya sesaat sebelum menemui ajalnya Gak In Hang Kakak perempuan dari Gak In Ling Tidak meninggalkan pesan terakhir di atas telapak tangannya Pada saat ini si anak muda itu Niscaya sudah terpikat oleh perkataannya yang manis didengar itu Gak In Ling segera tertawa Hei-hei-hei Hei-hei benar Dia dengan ayahku memang merupakan saudara angkat Cuma sayang Manusia di kolong langit seringkali lain di mulut lain di hati Tak seorang pun yang dapat dipercaya Lalu apa gunanya untuk saling angkat saudara Engkau berani bersikap kurang ajar terhadap supetmu Teriak Raja Wali penunggu bukit bujin pura-pura gusar Wajah Gak In Ling berubah semakin dingin Tiba-tiba dari balik matanya memancar keluar sinar yang menggidekan hati Ujarnya menyeramkan loji Kau tak usah berpura-pura berlagak pilon lagi Kedatangan dari aku orang Shiga ke tempat ini sekarang adalah untuk mencuci bersih benteng Hwi In Chai dengan darah segar Dan kau adalah korbanku yang pertama Seriaya berkata selangkah demi selangkah ia maju ke depan menghampiri tubuh Raja Wali penunggu bukit bujin Hawa menyeramkan yang memancar keluar dari tubuh Gak In Ling Memaksa Raja Wali penunggu bukit bujin secara beruntun mundur tiga langkah ke belakang Dalam keadaan begini hanya ada satu pikiran yang berkelebat di dalam benaknya Ia berpikir Kalau aku tidak suruh mereka unjukkan diri pada saat ini Mungkin sebentar lagi keadaan akan tidak sempat lagi Berpikir sampai di sini Ia segera bersuit panjang Gak In Ling sama sekali tidak menggunakan kesempatan itu untuk melancarkan serangan ke arahnya Dia hanya menunggu dengan tenang Senyuman mengerikan tersungging di ujung bibirnya Napsu membunuh yang menyelimuti wajah yang tampampun nampak semakin menebal Bersamaan dengan berkumandangnya suara suitan tersebut Tiba-tiba dari empat penjuru sekeliling tempat itu berkumandang datang suara bentakan yang bergema saling susul-menyusul Dari batik batu cadas yang besar berlompatan lah belasan orang pria kekar baju hijau Wajah mereka rata-rata bengis dan bersemangat tinggi Dalam waktu singkat Gak In Ling sudah terkepung di tengah kalangan dari sikap mereka Sombong dan tinggi hati Dapat dilihat bahwa orang-orang itu sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap pemuda yang kelihatannya lemah dan tak bertenaga itu Raja Wali penunggu Bukit Bu Jin sendiri setelah menyaksalkan kemunculan dari belasan orang pria kekar baju hijau itu Perasaan tegang yang semula menyelimuti wajahnya kini telah mengendor kembali, pikirnya Sekalipun Gak In Ling memiliki tiga kepala enam lengan Jangan harap bisa meloloskan diri dari gabungan sepuluh orang malaikat Kim Kong dari benteng Hui In Chai kami Di antara 108 jago lainnya Hektometer, tunggu saja kelihayanku berpikir sampai di sini Rasa percayanya pada diri sendiri makin bertambah tebal Ia segera tertawa seram dan berseru Hahaha, bocah cilik si gak coba berpalinglah kesekeliling tubuhmu Hektometer, di tengah amukan ombak sungai pada hari ini kemungkinan besar akan bertambah lagi dengan sesosok sukma gentayangan Nada suaranya begitu bangga dan gembira Tidak bukan hanya sesosok sukma gentayangan, semestinya ada sebelas orang Jawab Gak Kuling sambil tertawa seram pula Nada suaranya begitu tenang dan datar Tetapi membawa hawa bergidik yang bikin bulu Roma pada bangun berdiri Belasan orang itu sama-sama tercekat hatinya setelah mendengar perkataan itu Dalam hati kecil masing-masing mendadak muncul suatu perasaan sesak yaak aneh dan belum pernah dirasakan sebelumnya Tiba-tiba dari arah belakang tubuh Gak Kuling berkumandang datang suara bentakan yang disertai nada gusar Bocah keparat, roboh kau ke tanah mengikuti suara bentakan tersebut Dari belakang tubuh Gak Kuling muncullah segulung angin pukulan yang maha dasyat bagaikan amruknya sebuah bukit karang Cukup ditinjau dari datangnya angin pukulan itu bisa diduga sampai di manakah dasyatnya tenaga dalam yang dimiliki orang itu Gak Kuling sama sekali tidak bergerak dari tempat semula terhadap datangnya ancaman ia sama sekali tidak berkelit Hanya napsu membunuh yang menyelimuti wajahnya yang bertambah tebal Terdengar ia tertawa seram dan berseru Dialah korbanku yang pertama Sementara bicara sampai di situ, angin pukulan yang menyerang datang sudah mencapai jarak hanya setengah cun di belakang tubuhnya Belasan orang lainnya yang menyaksikan kejadian itu tanpa sadar telah berpikir dalam hatinya Oh, rupanya kita sudah menilai terlalu tinggi tentang keparat cilik itu Kiranya dia masih belum mampu untuk memberdakan mana hembusan angin dan mana angin serangan Pada saat itulah Gak Kuling menyingkir ke samping, lalu membentak keras Roboh kamu gerakan tubuhnya begitu cepat, membuat orang sukar untuk mempercayainya Baru saja ucapannya selesai diutarakan keluar Segulung angin pukulan yang mengerikan telah dilancarkan ke arah belakang tubuh Belakang aam, terjadilah bentrokan keras yang menggetarkan di seluruh hangkasa Disusul jeritan ngeri yang menyayat hati bergema memecahkan kesunyian Sesosok tubuh yang tinggi besar mencelat sejauh tujuh tombak lebih dari tempat semula Dan roboh terkapar di atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi Darah kental mengalir keluar dari ketujuh lubang inderanya Semua perubahan berlangsung dengan cepatnya dan di dalam waktu yang amar singkat Ketika belasan orang itu merasakan pandangan matanya jadi kabur Tau-tau satu di antara mereka telah roboh binasa Selesai membinasakan pria baju hijau itu di ujung telapaknya Gak inling segera putar badan dan memandang ke arah Raja Wali Penunggu Bukit Bujin Dengan pandangan dingin, serunya Sekarang tiba giliranmu Dalam keadaan begini Raja Wali Penunggu Bukit Bujin Sudah tak dapat membendung perasaan hatinya yang kalut lagi Mentengar perkataan tersebut dengan penuh ketakutan Dia mundur tiga langkah ke belakang Serunya tanpa sadar Gak inling, aku toh tiada hubungan dendam Ataupun sakit hati dengan dirimu Gak inling yang sudah diliputi oleh rasa dendam Pada saat itu seluruh benaknya hanya diliputi oleh napsa Membunuh yang sangat tebal dalam pemikirannya Dengan membinasakan seluruh anggauta dari benteng Hwi Incai sajalah sukma ibunya yang berada di Alembaka Baru bisa dibikin tenang Kematian ibuku secara mengenaskan di benteng Hwi Incai merupakan hadiah dari perbuatan kalian Iblis-iblis keji yang dicangkiti penyakit gila Hutang darah harus bayar dengan darah Apakah kau akan berusaha untuk memungkirinya Seru Gak inling dengan nada yang sadis Rupanya Raja Wali Penunggu Bukit Bujin Sudah mengetahui bahwa situasi pada hari ini Tidak bisa diselesaikan secara damai Suatu pertempuran sengit pasti takkan dapat dihindarkan lagi Diam-diam hawa murninya dihimpun ke dalam Sepasang telapaknya bersiap siaga Menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Sementara mulutnya sengaja berkata Apa sangkut pautnya peristiwa ini Dengan diriku Gak inling tertawa dingin He-he, 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 berhubung kalian semua berdiam Di dalam benteng Hui Incai Dan dosa-dosa kalian sudah tak dapat diampuni lagi Sebelum sempat Gak inling menyelesaikan ucapannya Tiba-tiba terdengar Raja Wali Penunggu Bukit Bujin Membentak dengan suara dingin Kita serbu bersama Selesai berkata ia melancarkan serangan Lebih dahulu ke arah tubuh pemuda siaga itu Raja Wali Penunggu Bukit Bujin menempati urutan yang depan Di antara seratas 08 orang Kim Kong yang ada di benteng Hui Incai Tenaga dalam yang dimiliki boleh dibilang cukup sempurna Ketika serangan tersebut dilancarkan keluar Angin pukulan meneru-deru bagaikan hembusan angin puyuh Begitu hebatnya serangan tadi hingga batu cadas berhamburan di atas tanah Sembilan orang pria baju hijau lainnya merupakan jago-jago yang berkedudukan setaraf dengan Raja Wali Penunggu Bukit Bujin Walaupun ilmu silatnya tidak selihai Raja Wali Penunggu Bukit Dan tenaga dalamnya tidak sempurna jago tua itu Namun selisih di antara mereka pun tidak terlalu banyak Mereka semua telah menyadari sampai di manakah taraf tenaga dalam yang dimiliki Gak Inling Demi keselamatan diri sendiri mau tak mau beberapa orang itu terpaksa harus bekerja keras menghadapi musuh yang amat tangguh itu Karenanya ketika menyaksikan Raja Wali Penunggu Bukit Bujin telah melancarkan serangan Mereka segera bersama-sama menerjang pula ke depan sambil melancarkan pukulan-pukulan dasyat Sepuluh gulung angin pukulan yang maha kuat dan dasyat bersatu padu membentuk suatu daya tekanan yang sangat mengerikan Semua tenaga tekanan itu bersama-sama menekan ke arah tubuh Gak Inling yang berada di tengah kepungan Meskipun arah yang dituju masing-masing pihak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya Tetapi boleh dibilang setali tiga uang Sebab tempat-tempat yang diancam merupakan jalan darah kematian di sekujur badan pemuda itu Gak Inling sendiri walaupun mempunyai tenaga dalam yang mengerikan Dan ia sama sekali tidak memandang Sebelah mata pun terhadap ke sepuluh orang itu Tetapi manusia bukanlah makhluk yang terdiri dari tiga kepala enam lengan Kalau ingin menghadapi sepuluh serangan yang datang dari arah yang berbeda pada saat yang bersamaan Bagaimanapun juga bukanlah suatu pekerjaan yang gampang Gak Inling mendengus dingin Sepasang kakinya menjejak tanah dengan sekuat tenaga Tubuhnya melayang setinggi lima tombak ke tengah udara Sepasang telapak biayun berbareng Segulung angin pukulan yang sangat kuat segera menekan ke atas tubuh Raja Wali Penunggu Bukit Bujin Mereka semua merupakan jago-jago kawakan yang sudah berpengalaman di dalam menghadapi pertempuran besar Sejak melancarkan serangan untuk pertama kalinya tadi mereka telah menduga bahwa Gak Inling bakal menggunakan gerakan tersebut untuk mengatasi kesulitannya Tetapi Raja Wali Penunggu Bukit Bujin mimpi pun tidak pernah menyangka kalau Gak Inling yang berada di udara bisa melancarkan serangan gencarnya ke arah dia Menyaksikan datangnya ancaman tersebut hatinya jadi amat terkesiap dan buru-buru ia melayang mundur ke belakang Sembilan orang lainnya, sesuai dengan rencana semula masing-masing buyarkan serangan dengan berganti jurus Sekali lagi mereka enjotkan badannya menyerang ke arah Gak Inling yang masih berada di tengah udara Tatkala menyaksikan sembilan orang pria baju hijau sama-sama menyerang datang Dan hanya Raja Wali Penunggu Bukit Bujin yang mengundurkan diri sejauh satu tombak lebih dari gelanggang pertarungan Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam menak Gak Inling Ia segera tarik napas panjang, tubuhnya tiba-tiba meluncur ke bawah dengan cepat dan hampir boleh dikata bersamaan dengan berkelebatnya Ingatan tersebut menanti kesembilan orang itu sudah menyerang tiba Maka serangan mereka segera mengena pada sasaran yang kosong Belaaraan angin pukulan beberapa orang Ita saling membentur satu sama lainnya sehingga menimbulkan suara ledakan dasyat yang menggeletar di angkasa Sembilan sosok bayangan manusia itu seakan-akan terkena ledakan keras Tubuhnya mencelat ke arah bagian yang saling berlawanan Dikala angin pukulan dari sembilan orang Ita saling membentur satu sama lainnya Gak Inling telah mencapai permukaan tanah dan menyerang ke arah Raja Wali Penunggu Bukit Bujin Sambil meluncur ke depan hardiknya dengan keras Kau akan lari kemana semula Raja Wali Penunggu Bukit Bujin mengira dengan mundurnya diadari kalangan Maka dirinya pasti akan terlepas dari lingkungan pengaruh tenaga pukulan dari Gak Inling Sementara hatinya masih berbangga karena berhasil meloloskan diri Siapa tahu malaikat lemaut telah mengincar dari atas kepalanya Mendengar bentakan tersebut Raja Wali Penunggu Bukit Bujin segera angkat kepalanya Lalu berteriak keras Ah telapak maut diikuti jeritan ngeri yang menyayat hati Segera menggema memecahkan kesunyian membuat siapapun yang mendengar Ikut merasakan hatinya bergidik dan bulu romanya pada bangun berdiri Dalam pada itu kesembilan orang pria baju hijau lainnya baru saja melayang turun ke atas tanah Ketika mendengar jeritan ngeri itu mereka bersama-sama angkat kepala dan alihkan pandangannya Tampaklah tubuh Raja Wali Penunggu Bukit Bujin telah menggeletak kurang lebih enam tombak jauhnya dari tempat semula dalam keadaan tak berfernyawa lagi Semua perubahan tersebut berlangsung sangat cepat dan sama sekali di luar dugaan siapapun juga Kesembilan pria kekar itu saking kaget dan terkesiapnya hingga untuk Beberapa saat lamanya tak mampu mengeluarkan sepatah katapun Tanpa memandang barang sekejapun ke arah mayat Raja Wali Penunggu Bukit Bujin yang menggeletak di atas tanah Gak Inling segera putar badan dan berjalan menuju ke arah sembilan orang pria tersebut Dengan nada menyeramkan katanya Jikalau kalian adalah manusia-manusia yang bisa tahu gelagat dan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan Lebih baik cepatlah bunuh diri begitu seram dan sadis perkataannya itu Membuat air muka kesembilan orang pria kekar itu berubah hebat Sementara itu di atas sebuah bukit yang tinggi tiba-tiba muncul seekor burung hang berbulu warna-warni Sedang meluncur ke arah beberapa orang itu dengan kecepatan penuh Namun pada saat itu mereka sedang dicekam ketakutan dan jiwa mereka berada di ambang kematian Sedangkan Gak Inling sendiri pun tak menyangka kalau pada saat itu bakal muncul jago kangong lainnya Maka siapapun tidak menaruh perhatian terhadap kehadiran burung hang itu Setelah air muka kesembilan orang pria kekar itu berubah hebat Masing-masing pihak saling bertukar pandangan sekejap tiba-tiba salah satu di antaranya berteriak keras Saudara-saudara sekalian, ayo maju bersama-bersamaan dengan selesainya bentakan itu Dengan cepat mereka menubruk Gak Inling Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!